Hey hai, ketemu lagi dengan keluarga sederhana di Bali. Kali ini, kita kasih masakan sok keong sawah dan supaya mudah. Nah, pertama-tama ini ya keong sawahnya sudah dicuci bersih dan sudah direbus selama tidak usah lama karena ininya sudah tipis. Daging keongnya ini sudah tipis cukup 10 menit saja. Kemudian, pisahkan dagingnya dengan kotorannya seperti ini. Tinggal diambil ujung yang kelihatan. Nah, dibuang yang di dalamnya itu masih ada kotorannya. Tinggal ambil dagingnya saja. Nah, untuk bumbunya saya gunakan kunyit, kencur, ada lengkuas, syabe, jeruk limau, daun salam, serai, kemiri, garam, juga bawang merah, bawang putih. Nah, siapkan air, kemudian masukkan kembali keong yang sudah dibersihkan, keong sawahnya, masukkan daun salam, serainya, sama lengkuasnya. Nah, siapkan juga pepaya mudanya dan bumbu yang lainnya selain yang tadi dimasukkan ke kuahnya itu tinggal diulek halus ya. Diulek halus pertama itu, kemudian baru pepayanya, pepaya muda baru bumbunya. Nah, seperti ini hasilnya. Selamat mencoba!